NSHBA Season 323, Grendau tidak berbentuk. Kedua pedang itu bentrok, menyebabkan ledakan ki ungu dan ki hitam. Akibatnya, gunung berguncang dan gelombang kiliar menyebar ke segala arah. Dalam keluarga Luo, para ahli yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arah tangga surgawi yang mengasah. Namun, itu diselimuti kabut, sehingga mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi. Mereka hanya bisa mendengar benturan logam. Sudah lebih dari 10 hari dan suara itu terus berlanjut selama ini. Qin Feng, Bai Xiaole, Su Zixiong, dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Murid keluarga Luo juga bingung. Hari ini, suara dimulai sekali lagi, tetapi mereka juga melihat ki hitam dan ungu melilit satu sama lain seperti dua naga raksasa, membubung ke langit, mengguncang bintang-bintang. Di dalam kabut yang bergolak, mereka baru saja berhasil melihat dua siluet tetapi tidak lebih. Di dalam kabut, pedang Long Chen dan Luo Zixuan masih saling bertautan. Tatapan mereka setajam pedang mereka saat mereka saling menatap. Itu seperti dua bilah tak terlihat yang berbenturan juga, dan ruang berputar dengan liar. Ini adalah bentrokan kekuatan mental. Kamu meningkat dengan cepat, tetapi kamu masih bodoh. Anda tidak mengerti bagaimana menggunakan Dao. Semua kekuatan kasarmu itu tidak punya tempat untuk pergi. Seorang kultifator harus memahami bahwa terang dan gelap adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Hidup dan mati, ada dan tidak ada, panjang dan pendek, tinggi dan rendah, akhir yang satu menandakan kelahiran yang lain. Jika seorang kultifator tidak memahami hal ini, mereka seperti burung phoenix tanpa sayap, naga tanpa cakar, langit tanpa matahari, bulan, dan bintang, bumi tanpa sungai dan danau. Ketika tidak ada siklus kehidupan, itulah kematian yang sebenarnya. Bahkan Tao Surgawi tidak lengkap, meninggalkan ruang untuk tumbuh. Anda sudah tahu bahwa Anda kekurangan sesuatu, tetapi Anda menolak untuk meminjam kekuatan Tao Surgawi. Itu benar-benar puncak kebodohan. Luo Zixuan memandang Long Chen dengan dingin. Tiba-tiba, dengan setiap langkah, dia meninggalkan jejak di gunung batu ini. Kekerasan gunung ini melampaui item harta karun. Bahkan semua pertempuran ini tidak merusaknya. Namun, kali ini, seolah-olah Long Chen ditekan oleh kekuatan Tao Surgawi. Dia merasa seperti tulangnya akan hancur. Ketika dia menstabilkan dirinya, dia hampir batuk setegup darah. Lelucon yang sangat besar. Saya ingin meminjam kekuatan itu, tetapi apakah menurut Anda Tao Surgawi akan mengizinkan saya? Bahkan tanpa itu, aku masih bisa mengalahkanmu. Raung Long Chen Sebelumnya, Luo Zixuan hanya bertarung melawan Long Chen dengan seni pedang dasarnya. Sekarang, dia menggunakan kekuatan Tao Surgawi. Adapun Long Chen, dia ditolak oleh Tao Surgawi dan tidak dapat menggunakan kekuatan itu. Di benua surga bela diri, dia mampu secara paksa menyerap kekuatan langit dan bumi untuk dirinya sendiri. Tetapi di dunia abadi, tidak mungkin lagi baginya untuk memaksa Tao Surgawi untuk memberinya kekuatan mereka. Long Chen menolak untuk tunduk pada Tao Surgawi. Permusuhannya terhadap Tao Surgawi tidak berkurang sama sekali di sini. Bagaimana dia bisa tunduk pada Tao Surgawi dan memohon kekuatannya? Luo Zixuan dengan dingin berteriak, Grendau tidak berbentuk, melahirkan langit dan bumi, Grendau tanpa emosi, menggerakkan matahari dan bulan, Grendau tidak bernama, memelihara semua kehidupan. Semua benda di langit dan bumi memiliki orbitnya masing-masing. Mengapa Tao Surgawi hanya menargetkan Anda? Asumsi itu adalah Anda menutupi mata Anda dengan daun agar Anda tidak melihat gunung. Tao Surgawi sejati tidak berbentuk, Tanpa emosi, dan tanpa nama. Tao Surgawi hanyalah pelaksana hukum langit dan bumi. Bagi Anda untuk berpikir bahwa Tao Surgawi menargetkan Anda tidak lebih dari pemikiran fantastis dari Anda. Sama seperti di masyarakat, Anda tidak mungkin mendapatkan persetujuan semua orang. Jika seseorang menargetkan Anda, apakah Anda akan melihat seluruh keluarga orang itu sebagai musuh? Seluruh ras mereka, hujan musim semi adalah berkah bagi petani, sementara pejalan kaki mengutuk lumpur. Bulan musim gugur seperti cermin yang dinikmati wanita cantik, tetapi dibenci oleh para perampok. Jika bahkan surga tidak dapat memuaskan semua orang, bagaimana satu orang bisa melakukan itu? Petik 2 Longchen terguncang, terutama oleh bagian terakhir dari kata-kata Luo Sichuan. Hujan adalah berkah sekaligus kutukan. Tanaman petani dipelihara olehnya, tetapi para pelancong terpaksa tinggal di dalam rumah atau menjadi berlumpur. Bulan musim gugur itu indah dan cerah. Teman dan anak-anak akan bermain di bawah cahayanya. Tapi cahaya inilah yang dikutuk para perampok, yang mencerminkan keburukan mereka. Bahkan keberadaan yang maha kuasa seperti langit dan bumi tidak dapat memuaskan semua orang. Jadi bagaimana satu orang bisa mendapatkan persetujuan semua orang? Kegelapanmu menyelimuti hatimu, menyelimuti akar kenamu, indra kenamu, dan persepsi kenamu. Tao Surgawi memelihara semua hal di dunia ini. Mengapa mereka memilih Anda? Kebodohan Anda adalah karena kesombongan Anda. Sembilan langkah terakhir dari tangga Surgawi mengasa ada untuk meredam kesombongan seseorang. Mereka harus mengesampingkan kesombongan mereka dan memperlakukan Tao Surgawi dengan hormat dan terima kasih. Kemudian mereka secara alami akan merasakan berkah dari Tao Surgawi. Air dapat membawa perahu, tetapi juga dapat menenggelamkannya. Untuk mengendalikan Tao Surgawi seperti mencoba untuk tetap bertahan di ombak yang besar. Untuk menjadi musuh dengan Tao Surgawi dan tidak menerima dukungan mereka, satu orang cepat atau lambat akan tenggelam di bawah turbulensi. Tao Surgawi tidak secara khusus menargetkan siapapun atau secara khusus mendukung siapapun. Nasib Anda ada di tangan Anda sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Tao Surgawi, kata Luo Sichuan. Apakah itu benar? Long Chen merasa tersesat. Sejak dia menginjakan kaki di dunia kultifasi, dia terus-menerus menjadi sasaran kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawinya selalu berbeda dari orang lain. Setiap saat, itu adalah kesengsaraan yang ingin mengambil nyawanya. Jika ada orang lain yang mengatakan kata-kata seperti itu, dia pasti akan mengejek mereka. Tapi kata-kata ini datang dari Luo Sichuan, dan mereka mengguncang Long Chen. Pikirkan baik-baik. Ketika Anda bernapas, kekuatan apa yang memasuki tubuh Anda dan membantu Anda pulih? Lanjut Luo Sichuan. Ekspresi tidak percaya muncul di mata Long Chen. Dengan satu pengingat ini, dia langsung memikirkan sesuatu. Untuk bertarung secara adil dengan Luo Sichuan, karena Luo Sichuan telah menekan basis kultifasinya, Long Chen juga tidak menggunakan kekuatan astralnya, dia juga tidak segera menggunakan ruang kekacauan utama untuk pulih dari luka. Dia berpikir bahwa itu adalah kemampuan penyembuhan otomatis ruang kekacauan utama yang membantunya pulih. Tetapi dengan pengingat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu bukan ruang kekacauan utama. Itu adalah kekuatan Tao Surgawi. Itu adalah energi Surgawi Dao yang membantunya pulih. Long Chen tidak bisa mempercayainya. Long Chen mengangkat pedangnya dan perlahan menutup matanya. Pedangnya adalah perpanjangan dari tubuhnya yang dia gunakan untuk merasakan dunia ini. Pada saat ini, langit dan bumi terdiam. Tidak ada suara. Ketika dia menutup matanya, dia melihat lebih banyak. Dia melihat pedang Luo Sichuan bergetar sesuai dengan ritme yang ditentukan. Ada delapan sudut serangan paling optimal berdasarkan getaran itu. Dia melihat benang unguki saat mereka beredar. Pada saat itu, Long Chen memiliki perasaan kontrol mutlak. Dia tidak lagi melihat dunia dengan matanya tetapi melalui sudut Tao Surgawi. Dia bisa dengan jelas merasakannya. Itu luar biasa. Sekarang Long Chen mengerti seberapa besar jarak antara dia dan Luo Sichuan. Sebelum ini, dia seperti orang buta. Sekarang dia akhirnya bisa melihat. Perasaan itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tiba-tiba, seberkas cahaya ungu terbang lurus ke arah kepala Long Chen seperti sambaran petir. Luo Sichuan sebenarnya telah meluncurkan pukulan mematikan tanpa peringatan sama sekali. Bab 3222 Sabreteller Long Chen kemudian mengirim pedangnya menusuk ke depan. Percikan terbang saat ujung dua pedang bertabrakan. Ujungnya adalah bagian paling tajam dari pedang. Menggunakan area permukaan yang begitu kecil untuk memblokir serangan lawan itu gila. Jika orang lain hadir, mereka tidak akan bisa mempercayainya. Luo Sichuan menyerang tanpa peringatan apapun. Setiap kali, Long Chen terpaksa mengandalkan rasa bahaya dan pengalaman tempurnya yang luar biasa untuk mengetahui dari mana serangan itu berasal. Kadang-kadang, dia dengan jelas memahami di mana serangan itu akan mendarat, tetapi dia tidak akan bisa mengatakan jalan seperti apa yang akan diambil. Jadi dia selalu bingung ketika dia diblokir. Kali ini, itu berbeda. Dia fokus untuk merasakan dunia dan melihat dunia yang sama sekali berbeda. Dia merasa dunia ini berada di bawah kendalinya. Saat Luo Sichuan menyerang, Long Chen menangkap orbit serangannya dan ujung pedangnya menghentikannya dengan sempurna. Luo Sichuan memandang Long Chen dengan sentuhan pujian di mata ungunya. Tidak buruk. Kesombongan juga memiliki poin bagus. Setelah Anda memahami sesuatu, Anda tidak akan meragukannya. Dapat dikatakan bahwa Anda telah memahaminya. Petik 2 Baru sekarang Long Chen mengerti bahwa kakeknya ini tidak pernah ingin membunuhnya sejak awal. Dia telah menggunakan metodenya sendiri untuk mengajari Long Chen apa itu Saber Dao dan apa itu Dao Surgawi. Jika Luo Sichuan benar-benar ingin membunuh Long Chen, serangan terakhirnya tidak mungkin dihindari. Terima kasih banyak, kepala keluarga. Long Chen menyingkirkan pedangnya dan membungkuk pada Luo Sichuan. Dia benar-benar yakin dengan kakeknya yang menakutkan ini. Hari ini, dia belajar apa artinya ada surga di luar surga. Memikirkan bagaimana dia berpikir bahwa dia tidak tertandingi di alam yang sama, dia benar-benar naif seperti katak di dasar sumur. Luo Sichuan memandang Long Chen dengan emosi yang campur aduk. Kadang kamu bodoh, tapi di lain waktu kamu pintar. Terkadang anda bijaksana, namun terburu-buru pada orang lain. Anda adalah campuran kontradiksi. Aku melihat cahaya di matamu tapi juga kegelapan. Ada terlalu banyak variabel pada anda yang membuat orang tidak nyaman. Sejujurnya, jika bukan karena pedang ini, ada 80% kemungkinan aku akan membunuhmu. Apakah kamu masih terganggu oleh masalah garis keturunan? Kemarahan Long Chen mengalir sekali lagi. Pada akhirnya, Luo Sichuan masih tidak mengakuinya. Luo Sichuan mengangguk. Darah ungu-mu telah layu. Saya menggunakan ki ungu saya sendiri untuk menekan anda ke perbatasan kematian, tetapi darah ungu anda tidak bereaksi sama sekali. Tidak peduli seberapa hebat bakat anda, tidak peduli seberapa menakjubkan teknik kultifasi anda, tanpa darah ungu, itu masih tidak berarti apa-apa dalam hal ras darah falet. Apakah anda tahu? Jika anda memiliki darah ungu, maka saat anda tumbuh, itu akan menyebabkan resonansi dengan garis keturunan seluruh keluarga. Sendiri, anda akan dapat memimpin seluruh keluarga Luo menuju kejayaan. Ini adalah satu-satunya kesempatan keluarga Luo saya bangkit sebelum masa damai ini berakhir. Long Chen tiba-tiba berpikir, darah tertingginya ada di tubuh Long Aotian. Dia tidak membunuhnya di benua surga bela diri, membiarkannya hidup sebagai pelacak yang dapat membantu Long Chen mencari ayahnya. Jika dia menemukan Long Aotian nanti, dia bertanya-tanya apakah dia bisa mendapatkan kembali darah tertingginya. Long Chen tiba-tiba memiliki harapan besar. Dia bersuka cita bahwa dia tidak secara langsung membunuh Long Aotian saat itu. Apa hubungannya dengan pedangmu? Tanya Long Chen. Pedang ini diberikan kepadaku oleh teller pedang misterius. Saat itu, keluarga Luo saya sedang dalam krisis. Saya bertanya kepadanya berapa harganya, dan jawabannya adalah bahwa di masa depan, keturunan saya harus pergi mencarinya. Setelah mendapatkan pakis ungu ini, saya membangunkan pupil ungu dan kekuatan darah ungu saya. Saya mengalahkan musuh di sekitar kami, menyelesaikan masalah internal dan eksternal, menstabilkan keluarga Luo. Orang itu tidak pernah muncul lagi. Bahkan setelah bertahun-tahun, tidak ada jejak sedikit pun darinya. Tetapi ketika Anda memasuki keluarga Luo, Valet Feren bergemuruh. Saya tahu bahwa Anda adalah keturunan yang dibicarakan oleh Sabre Teller. Seseorang harus menepati janjinya. Sabre Teller itu mengizinkanku untuk menyelamatkan keluarga Luo, jadi aku tentu saja tidak bisa membunuhmu, kata Luo Sichuan. Long Chen tercengang dengan ini. Sebenarnya ada cerita seperti itu. Teller Sabre. Long Chen telah melihat legenda tentang mereka dalam teks-teks kuno Akademi. Mereka menganugerahkan pedang berharga kepada orang-orang yang sangat membutuhkan dan selalu meramalkan sesuatu yang akan terjadi. Ketika ramalan itu terjadi, Sabre Teller akan muncul sekali lagi untuk memenuhi janji awal. Sabre Teller adalah eksistensi misterius. Ada banyak legenda tentang mereka dalam sejarah, tetapi tidak ada catatan yang benar tentang mereka. Itu karena Sabre Teller terkait dengan rahasia langit dan bumi. Dengan demikian, mereka tidak dapat direkam. Apa yang diketahui tentang mereka hanyalah kemampuan mereka untuk memberikan ramalan dan bahwa mereka akan meminjamkan pedang. Janji mereka harus dipenuhi, atau malapetaka akan turun. Pedang? Dao, pengikut. Menggunakan Sabre berarti mengikuti Dao. Tidak ada pengikut, tidak ada Dao, surga runtuh. Dengan pengikut, satu dengan Dao, surga damai. Ini adalah satu-satunya catatan yang benar tentang Sabre Tellers yang dia baca dalam teks-teks kuno itu. Segala sesuatu yang lain hanyalah legenda. Long Chen selalu berpikir bahwa Sabre Teller itu tidak lebih dari legenda. Bagaimanapun, dia menolak untuk percaya bahwa benar-benar ada yang namanya ramalan di dunia ini. Oleh karena itu, dia tidak menyangka hal seperti itu benar-benar terjadi padanya. Teller pedang ini telah datang selama masa muda Luo Zichuan. Pada saat itu, Luo Zichuan belum mencapai alam raja abadi, juga belum menikah dan memiliki anak. Bagaimana Sabre Teller tahu bahwa setelah bertahun-tahun, seorang pemuda yang naik dari alam bawah akan datang ke keluarga Luo. Itu semua sangat aneh sehingga dia tidak mungkin percaya bahwa itu adalah kebetulan. Bagaimana Luo Zichuan tahu ini? Apakah dia akan membuat kesalahan seperti itu? Juga tidak mungkin dia repot-repot membuat kebohongan seperti itu. Jadi, Long Chen bingung. Baiklah, karena kamu adalah orang yang diramalkan oleh Sabre Teller, itu berarti ramalannya menjadi kenyataan. Aku tidak bisa membunuhmu. Saat ini, saya akan benar-benar mulai menyerang. Jika Anda terbunuh sekarang, itu berarti bahwa ini semua salah paham. Saya tidak akan menahan diri dengan serangan berikutnya. Apakah Anda hidup atau mati tergantung pada seberapa sulit hidup Anda? Petik 2 Pedang Luo Zichuan bergemuruh dan Ki Ungu meledak darinya. Setelah itu, niat bertarung melonjak, dan keinginan tajam mengunci Long Chen. Kenapa kita harus terus berjuang? Tanya Long Chen yang terkejut. Apakah kamu pikir kamu benar-benar memahami Sabre Dao? Anda jauh. Jika Anda ingin menjadi cucu saya, Anda harus memiliki kekuatan yang saya setujui. Saya akan menyampaikan ajaran hidup saya kepada Anda. Pahami jika Anda bisa. Jika Anda tidak bisa, Anda akan dibunuh. Luo Zichuan sekali lagi menjadi dingin, matanya tanpa emosi. Kalau begitu, aku akan meminta beberapa petunjuk kepada kepala keluarga. Niat pertempuran Long Chen sendiri melonjak. Terhadap seorang ahli yang kuat, dia tidak berkecil hati sama sekali. Dia haus untuk menjadi lebih kuat. Membunuh. Luo Zichuan dan Long Chen berteriak pada saat bersamaan. Itu seperti dua sambaran petir. Seorang ahli tua dan seorang ahli muda saling menyerang. Bab 3223 Kesempurnaan Muncul Cacat. Ledakan. Long Chen dan Luo Zichuan sama-sama dikirim terbang, keduanya berlumuran darah. Tapi Long Chen memiliki lebih banyak darah padanya. Kamu masih berani menahan diri saat ini. Kamu mau mati. Bentak Luo Zichuan. Jika aku membunuhmu, aku tidak akan bisa menghadapi ibuku. Dia memiliki waktu yang cukup sulit. Aku tidak bisa menambah rasa sakitnya. Darah perlahan menetes ke tubuh Long Chen, tetapi auranya tetap dalam kondisi terkuatnya. Bodoh. Jika kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu, bagaimana kamu akan memahami Saber Dao yang sebenarnya. Tanpa memahami Saber Dao yang sebenarnya, Anda akan ditebang oleh orang lain. Dengan kekuatanmu, bahkan 10 ribu dari kalian tidak akan bisa membunuhku. Tetap menahan diri dan aku akan membunuhmu. Daripada mati untuk orang lain di masa depan, akan lebih baik bagimu untuk mati di tanganku. Mata Luo Zichuan mulai tumbuh lebih cerah sampai seperti dua matahari ungu. Laut ungu muncul di belakangnya. Untuk pertama kalinya, Luo Zichuan memanggil manifestasinya. Valet Ki memenuhi dunia, dan kekuatan garis keturunan yang agung dilepaskan. Pada saat itu, Long Chen merasakan ruang di sekitarnya menekannya dengan keras. Seolah-olah Luo Zichuan telah menjadi penguasa ruang ini, dan satu pemikiran darinya dapat membunuh Long Chen. Long Chen terkejut. Luo Zichuan telah mengatakan bahwa dia hanya akan menggunakan kekuatannya hingga batas alam empat puncak. Oleh karena itu, Long Chen tidak menyangka dia menjadi begitu menakutkan setelah mengaktifkan garis keturunan aslinya. Meskipun berada di alam empat puncak, auranya jauh lebih menakutkan daripada dewa surgawi tahap akhir. Dengan garis keturunan utama Luo Zichuan diaktifkan dan manifestasinya keluar, Long Chen merasakan bahaya yang intens. Dia tahu bahwa Luo Zichuan tidak ingin membunuhnya, tetapi dengan dia habis-habisan, jika Long Chen tidak dapat menerima serangan ini, dia pasti akan mati. Bahkan Luo Zichuan sendiri tidak akan bisa menghentikannya. Cincin surgawi, baju perang. Pilar cahaya meledak dari Long Chen, memaksa ki ungu. Setelah itu, raungan naga bergema di seluruh ruang ini, dan seluruh keluarga Luo bergidik, bangunannya berderit. Hanya sedikit, retakan muncul di beberapa bangunan, dan para ahli keluarga Luo buru-buru mengaktifkan formasi, melindungi bangunan itu. Luo Changwu, Qin Feng, Su Zixiong, Bai Xiaole, Luo Bing, dan yang lainnya semua menatap kaget ke arah tangga surgawi mengasah. Mereka melihat dua pilar cahaya, satu ungu dan satu emas. Mereka menghancurkan awan, menembus cakrawala langit dan membentuk pusaran raksasa. Bahkan mungkin untuk melihat sungai berbintang yang bengkok di dalam pusaran itu. Sudah bertahun-tahun sejak saya melihat manifestasi kepala keluarga. Saat itu, dengan lautan ungu di atas kepalanya dan pakis falet di tangannya, dia membunuh para ahli yang kuat itu sampai mereka pingsan dan melarikan diri dengan ketakutan. Petik 2. Penatua yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Luo menjadi emosional ketika mereka melihat cahaya ungu. Mereka telah mengikuti Luo Zixuan dalam pertempuran itu saat itu. Mereka merasa seperti kembali ke masa itu. Saya tidak menyangka bahwa kepala keluarga secara pribadi akan menginstruksikan Longchen. Bahkan kami bertiga tidak pernah mendapat petunjuk darinya. Luo Changwu tersenyum pahit. Ingatannya tentang ayahnya agak kabur, dan dia tidak ingat ayahnya pernah memeluknya. Berapa kali dia melihatnya tidak melebihi sepuluh. Luo Zixuan misterius dan tanpa emosi. Yang lain menghormati dan memujanya, memperlakukannya seperti dewa. Tidak ada satu orang pun yang mampu menganalisis pikirannya. Namun, Luo Zixuan secara pribadi membimbing Longchen sekarang. Selanjutnya, sudah hampir 20 hari. Melihat pemandangan ini, bahkan Luo Changwu tidak tahu apa yang sebenarnya dia rasakan di dalam. Saat pedang mereka bertabrakan, cahaya surgawi mengamuk. Pedang mereka dibungkus dengan energi surgawi dao, melepaskan gambar pedang raksasa yang membuatnya tampak seperti pedang besar yang saling berbenturan. Itu seperti pertempuran para dewa. Ini adalah pertama kalinya Longchen merasa sangat segar. Dia merasa memiliki kekuatan yang tak terbatas, seperti kunpeng yang berenang di lautan luas dan mengjulang di atas sembilan langit. Dia merasa bebas. Ledakan. Keduanya mundur secara bersamaan. Qiungu Luo Zixuan kembali ke dalam dirinya, dan Longchen menonaktifkan baju perangnya. Longchen sangat berterima kasih kepada Luo Zixuan, dan dia juga sangat menghormatinya. Luo Zixuan jelas merupakan orang terkuat yang pernah ditemui Longchen. Pencapaiannya tentang sabar dao tampaknya telah mencapai semacam puncak. Longchen saat ini adalah orang yang sama sekali berbeda dari sebelum dia datang ke keluarga Luo. Berkat penajaman Luo Zixuan, dia telah berubah dari pedang tumpul menjadi pedang suci yang mengeluarkan cahaya cemerlang. Pertarungan bisa berakhir di sini. Anda pada dasarnya telah memahami 70% dari dunia pedang saya. 30% sisanya hanya akan membatasi Anda jika saya mengajarkannya kepada Anda. Dalam hal ini, Anda hanya akan menjadi Luo Zixuan kedua dan tidak akan pernah melampaui saya. Selanjutnya, saya akan mengajari Anda beberapa prinsip. Apakah Anda bisa mengerti atau tidak, itu terserah Anda sendiri. Luo Zixuan duduk dengan gaya lotus di tanah. Longchen juga dengan hormat duduk di depannya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Kamu telah memahami dunia pedang tetapi telah mengabaikan teknik pedang. Ini tidak bisa diterima. Alam mental Anda sangat tinggi, dan Anda telah memahami banyak prinsip. Tetapi kecerdasan yang besar memiliki kekurangan. Tangga surgawi yang mengasah memiliki 99 langkah, tetapi Anda berpikir bahwa hanya 9 langkah terakhir yang berguna. Ini seperti orang kelaparan yang makan 50 roti hanya untuk merasa kenyang. Dia berpikir bahwa roti ke-50 memenuhi dirinya, sementara mengabaikan kontribusi 49 roti pertama. Dalam hukum langit dan bumi, yang terpenting adalah kemajuan dalam urutan yang benar. Jika langkah kaki Anda terlalu besar, Anda akan mengabaikan banyak hal. Hal-hal yang paling sempurna terlihat seolah-olah mereka memiliki kekurangan. Kebijaksanaan terletak dalam hal-hal kecil. Dalam prinsip yang sama, tau utama terletak di dalam tau kecil. Dengan menggenggam hal-hal kecil, Junior mengerti, apakah sesuatu memiliki kegunaan atau tidak tergantung sepenuhnya pada apakah seseorang merasa itu memiliki kegunaan atau tidak. Long Chen mengangguk. Melalui pertempuran ini, dia memahami banyak hal yang sebelumnya dia abaikan. Sebagai guru surga, dia memahami prinsip-prinsip yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi setelah pertempurannya dengan Luo Zichuan, dia benar-benar malu pada dirinya sendiri. Saat itu di konvensi diskusi dao, dia dengan berani mengatakan bahwa semua orang mengatakan omong kosong. Sekarang dia merasa seperti menamparkan wajahnya sendiri. Luo Zichuan adalah contoh nyata dari seseorang yang berpengalaman dengan teori dan praktik. Long Chen telah menempuh banyak jalan. Tapi dia selalu melihat ke depan, sambil mengabaikan langkahnya sendiri. Meskipun dia berdiri di ketinggian ini, dia mengabaikan prosesnya untuk bergegas ke sini. Dia tidak meluangkan waktu untuk menikmati pemandangan di setiap pemberhentian. Long Chen selalu merasa bahwa menghafal teknik pedang lebih lemah daripada bertarung dengan bebas. Jika dia memiliki teknik, itu akan memiliki cacat. Hanya bentuk tanpa gaya yang tidak memiliki kekurangan. Setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Namun, Luo Zichuan telah menggunakan dirinya untuk menunjukkan kepadanya betapa pentingnya teknik yang tepat. Long Chen belum mencapai ranah tidak membutuhkan bentuk tetapi telah mencoba memahami esensi dari bentuk tanpa bentuk. Itu adalah gambaran dari seseorang dengan standar tinggi tetapi sedikit kemampuan. Itu adalah hal yang sangat tabu bagi seorang kultifator. Dia sebenarnya telah melakukan hal yang tabu tanpa menyadarinya. Itulah mengapa Luo Zichuan memarahinya sebagai orang bodoh. Sekarang, Long Chen sepenuhnya yakin. Luo Zichuan mengangguk. Tidak buruk. Bagi Anda untuk dapat mengatakan hal seperti itu berarti Anda telah benar-benar mengerti. Selain itu, mari kita bahas Tao Surgawi. Apakah Anda tahu mengapa Tao Surgawi tidak menyukai Anda? Petik 2 Bab 3224 Turun Gunung Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia selalu berpikir bahwa Tao Surgawi menargetkannya dan mencoba membuatnya terbunuh. Adapun mengapa, dia benar-benar tidak bisa mengatakannya. Langit menempatkan tanggung jawab besar pada manusia. Tetapi orang-orang itu harus diuji terlebih dahulu. Otot-otot mereka mungkin patah, perut mereka kosong, dan mereka hanya berubah menjadi kulit dan tulang. Perjuangan inilah yang mengubah mereka menjadi orang-orang yang mampu berkekuatan besar. Semua ahli sejati telah melalui perjuangan mereka sendiri. Untuk Tao Surgawi menolak Anda, untuk daum manusia untuk menggertak Anda, itu adalah badai yang mengamuk di dataran, hanya menyisakan rumput yang keras. Apilah yang meninggalkan hanya emas sejati. Saat aku melihatmu, aku bisa merasakan kebrutalan itu jauh di lubuk hatimu. Meskipun matamu telah disegel, aku bisa merasakan energi gelap yang menakutkan itu. Jika Anda dibiarkan tumbuh, Anda akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh dunia. Secara teori, Anda harus menjadi divergen surga dan bumi, seseorang yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Keberadaan seperti itu akan menghadapi hukuman surgawi dan dimusnahkan. Namun, Anda masih hidup. Itu berarti bahwa Anda memiliki kebaikan yang besar di dalam hati Anda, dan surga tidak akan membunuh Anda. Tapi hatimu juga memiliki kejahatan besar, jadi Tao Surgawi ingin melenyapkanmu. Anda adalah kombinasi dari kontradiksi, sehingga Tao Surgawi juga menjadi kontradiktif. Apakah Anda dihancurkan atau tidak terletak pada garis antara yang baik dan yang jahat? Kata Luo Zichuan. Apakah Anda mengatakan bahwa Tao Surgawi tidak menghancurkan saya karena saya memiliki kebaikan di hati saya, tetapi mereka tidak menyukai saya karena saya memiliki kejahatan di hati saya. Tetapi semua orang memiliki kebaikan dan kejahatan di dalam hati mereka. Mengapa mereka menargetkan saya? Tanya Longchen. Luo Zichuan mengangguk. Itulah pertanyaan sesungguhnya. Tapi Anda seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Anda harus bertanya pada diri sendiri. Petik 2. Tanyakan pada diriku sendiri. Longchen menatap kosong. Tiba-tiba, jantungnya melompat. Apakah itu statusnya sebagai pewaris bintang sembilan? Luo Zichuan berdiri dan membelakangnya Longchen, melihat kekejauhan. Dia bergumam. Tao Surgawi saat ini bukan lagi Tao Surgawi yang lama. Ada keberadaan misterius dengan kekuatan tertinggi yang mempengaruhi netralitas Tao Surgawi. Namun, ada satu hal yang harus Anda pahami. Tao Surgawi dan Tao Manusia, mereka semua baik dan buruk. Beberapa orang akan menyakiti Anda, dan beberapa akan membantu Anda. Anda harus jelas mana yang musuh dan mana yang teman. Jangan menganggap semua orang di sekitar Anda sebagai musuh hanya karena satu musuh di depan Anda. Longchen terkejut. Luo Zichuan juga telah melihat sesuatu tentang dia dan memperingatkannya. Apakah dia mengatakan bahwa karena sembilan bintang itulah Longchen menjadi sasaran para Tao Surgawi? Namun, pada saat yang sama saat dia menjadi sasaran, dia juga menerima sebagian dari perlindungan Tao Surgawi. Dia tidak ditinggalkan oleh Tao Surgawi. Hanya saja dia terus-menerus ditolak oleh energi Surgawi Dao. Baru sekarang pemikiran Longchen berubah. Sayangnya, Luo Zichuan agak tidak jelas dengan kata-katanya. Dia tidak mengatakan apa-apa secara langsung. Longchen juga tidak berani memastikan bahwa tebakannya benar. Bagi Anda untuk menggunakan energi Surgawi Dao akan seratus kali lebih sulit daripada yang lain. Hari ini, Anda hanya membuka pintu. Anda harus perlahan-lahan memahami dan mengalaminya sendiri di masa depan, kata Luo Zichuan. Junior mengerti, kata Longchen. Luo Zichuan telah membuka pintu untuk Longchen. Ini adalah pintu ke dunia yang sama sekali baru, jadi Longchen benar-benar sangat diuntungkan. Kekuatanmu terlalu besar. Dibandingkan dengan pedang di tangan Anda, Anda lebih mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Saat ini adalah area yang paling Anda kurangi dibandingkan dengan saya. Langit memiliki hukum langit. Semua hal memiliki atributnya masing-masing. Oleh karena itu, pedang bukan hanya perpanjangan dari tubuh Anda. Ini adalah tautan yang menghubungkan Anda ke surga dan bumi. Namun, saya tidak dapat mengajari Anda hal seperti itu. Satu-satunya yang bisa mengajarimu adalah dirimu sendiri. Jika saya mencoba menjelaskannya dengan pedang saya, maka setelah pengajaran itu, hanya satu dari kita yang akan hidup. Itu tidak lagi menjadi pelajaran tetapi pembunuhan. Anda perlu mengandalkan diri sendiri untuk mempelajari hal-hal itu. Namun Anda juga tidak perlu terburu-buru. Saat ini, kamu bahkan tidak memiliki pedang yang cocok untuk dirimu sendiri. Mungkin suatu hari dia akan menemukanmu, kata Luo Zichuan. Longchen langsung memikirkan Dragon Bone Efilmon. Itu pernah menjadi temannya yang paling terpercaya. Dengan itu, mungkin Longchen akan bisa mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang Saber Dao. Ketika sampai pada pedang, satu-satunya tekniknya saat ini adalah bentuk pertama dari Split the Heavens. Tapi di depan Luo Zichuan, Longchen tidak punya kesempatan untuk melepaskannya. Serangan Luo Zichuan seperti badai, gerakan besar seperti itu adalah lelucon di depannya. Tidak ada kesempatan untuk melepaskannya. Mencoba tidak akan berbeda dengan bunuh diri. Namun, setelah pertempuran ini, Longchen melihat arah baru untuk Split the Heavens. Dia bisa mengubahnya, memungkinkan energi Surgawi Dao untuk bergabung ke dalamnya, sangat mempersingkat waktu casting. Dia sangat menantikannya. Longchen menatap punggung Luo Zichuan. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia berkata, Kakek, Aku. Ayo pergi. Makanan sudah disiapkan. Luo Zichuan memotongnya. Sama seperti itu, dia mulai menuruni tangga Surgawi mengasah. Longchen mengikutinya. Sebelum ini, dia selalu dikirim jatuh. Sekarang setelah dia berjalan, dia menemukan bahwa menuruni gunung bahkan lebih sulit daripada mendakinya. Dia merasa sulit untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Hidup itu seperti mendaki gunung satu demi satu. Di luar gunung yang Anda lihat di depan Anda, selalu ada gunung lain. Tapi kebanyakan orang hanya bisa melihat apa yang ada di depan mereka. Begitu mereka mencapai puncak gunung, mereka menatap kekejauhan dan melihat gunung yang lebih besar. Untuk sampai ke sana, Anda harus menuruni gunung yang telah Anda daki. Banyak orang hanya mampu mendaki, tetapi tidak turun. Mereka tidak menyadari bahwa penurunan tersebut merupakan persiapan untuk pendakian selanjutnya. Dengan demikian, banyak orang menjadi putus asa dan tertekan ketika mereka menuruni gunung. Pada saat gunung berikutnya ada di depan mereka, mereka tidak memiliki energi lagi dan tidak berdaya untuk mendakinya. Lembah-lembah ini adalah cobaan terbesar dalam hidup seseorang. Hanya ketika hati dao Anda mantap saat melintasi lembah-lembah ini, Anda dapat membuat semua persiapan untuk pendakian. Anda telah melakukannya dengan baik dalam hal ini. Tidak peduli keputus asaan macam apa yang saya paksakan, hati dao Anda tetap tak tergoyahkan. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat saya capai di masa muda saya, kata Luo Zichuan sambil berjalan. Setiap kata Luo Zichuan mengandung makna yang dalam. Tapi Longchen hanya ingin bertanya di mana ibunya. Dia tidak terlalu tertarik dengan kata-kata ini. Kakek, ibuku. Luo Zichuan tiba-tiba berhenti. Longchen sangat ketakutan sehingga dia hampir secara naluriah mencabut pedangnya. Tanpa berbalik, Luo Zichuan dengan ringan berkata, apakah kamu tidak mengerti apa artinya mendaki gunung? Terkadang jalan Anda mungkin terlihat seperti membawa Anda menjauh dari target Anda, tetapi yang mengejutkan, justru itulah satu-satunya jalan yang benar. Anda tidak dapat memberitahu identitas Anda kepada siapapun, termasuk paman Anda itu, mengerti. Petik 2. Dipahami. Longchen tanpa daya mengangguk. Luo Zichuan benar-benar misterius. Sebagian besar kata-katanya tidak jelas. Namun, dia mengerti bahwa Luo Zichuan tidak ingin berbicara tentang ibunya. Ada pun alasannya, Luo Zichuan pasti punya alasannya. Baginya untuk mengatakan ini, dia pada dasarnya memberitahu Longchen untuk tidak menyebutkan masalah ini lagi. Pada saat yang sama, masalah dia sebagai cucunya harus dirahasiakan. Bahkan pamannya harus disimpan dalam kegelapan. Longchen samar-samar merasa seperti ada sesuatu yang besar yang dia tidak tahu sedang terjadi. Bab 3.225 menyelesaikan dendam. Longchen dan Luo Zichuan menuruni gunung. Pakar keluarga Luo sudah mulai berbaris dan menyapa mereka. Ketika mereka melihat Luo Zichuan, semua mata mereka bersinar terang dengan rasa hormat yang datang dari dalam jiwa mereka. Makanan telah disiapkan, dan ada berbagai macam makanan lesat. Luo Zichuan secara alami duduk di kepala meja, tetapi Longchen duduk tepat di sebelah kirinya. Baru kemudian ahli keluarga Luo lainnya masuk dan duduk. Di sisi kiri Luo Zichuan adalah Longchen, dan di sisi kanannya adalah Luo Changwu. Sisanya adalah semua pilar utama keluarga Luo. Di antara mereka adalah Grand Elder. Qin Feng, Bai Xiaole, Su Zixiong, Luo Bing, Luo Ning, Luo Sue, dan yang lainnya juga memiliki meja. Itu adalah satu-satunya meja untuk anak-anak muda di pesta ini. Namun, bahkan setelah semua ahli keluarga Luo masuk, mereka hanya berdiri di samping meja. Tidak ada satu orang pun yang berani duduk, apalagi mulai menggerakkan sumpitnya. Luo Zichuan tersenyum. Hari ini, kita kedatangan tamu penting. Ini bukan pesta keluarga biasa, jadi tidak perlu dibatasi. Duduk. Semua orang duduk. Bai Xiaole melirik Luo Ning dan yang lainnya, artinya dia merasa aturan keluarga Luo benar-benar ketat. Bahkan makan pun tidak bisa dilakukan dengan santai. Meskipun keluarga Luo saya mungkin tinggal di beberapa sudut dunia, barang dagangan kami sangat mewah. Makanan ini semuanya berkualitas tinggi. Anda pasti tidak akan bisa mendapatkan makanan yang sama di Akademi Cakrawala Tinggi, kata Luo Zichuan. Dia sebenarnya secara pribadi melayani Long Chen. Long Chen kewalahan dengan bantuan. Adapun Luo Chang Wu, dia tersenyum seolah terbebas dari beban berat. Semua kekhawatirannya selama beberapa hari terakhir dikesampingkan. Saya belum melihat kepala keluarga tersenyum selama bertahun-tahun, kata Grand Elder dengan senyumnya sendiri. Hahaha, sepertinya kamu tidak jauh lebih baik dariku dalam hal itu. Tertawa Luo Zichuan. Pakar keluarga Luo tertawa. Grand Elder terkenal karena ketegasannya, jadi mereka mungkin bisa menghitung berapa kali dia tersenyum dalam hidup ini dengan dua tangan. Grand Elder telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga Luo. Setelah mengikuti Luo Zichuan dalam pembantaiannya saat itu, dia adalah satu-satunya anggota yang masih hidup dari sepuluh jenderal besarnya. Di dalam seluruh keluarga Luo, hanya Grand Elder yang berani berbicara seperti ini kepada kepala keluarga. Selain Luo Bing dan yang lainnya, anggota lain yang memenuhi syarat untuk datang ke sini adalah tulang punggung keluarga Luo. Oleh karena itu, jika mereka tidak menemani Qin Feng dan yang lainnya, Luo Bing, Luo Sui, dan yang lainnya tidak akan memenuhi syarat untuk datang ke sini. Para tetua ini melihat bahwa kepala keluarga sangat bahagia. Suasana berangsur-angsur menjadi lebih hangat. Kepala keluarga, saya tidak bisa cukup mengucapkan terima kasih. Roti panggang ini untukmu. Long Chen berdiri dan mengangkat cangkirnya ke Luo Zichuan dengan kedua tangan. Dia benar-benar merasakan rasa hormat yang luar biasa untuk Luo Zichuan. Dalam beberapa hari terakhir, di bawah bimbingan Luo Zichuan, dia merasa seperti telah ditempa ulang. Bagus. Luo Zichuan mengangkat cangkirnya sendiri. Bahkan dalam hal minum anggur, gerakannya bersih dan mudah. Aku akan memberikan secangkir anggur ini untuk semua orang. Anda telah bekerja keras untuk keluarga Luo selama bertahun-tahun. Zichuan terima kasih, kata Luo Zichuan. Pakar keluarga Luo buru-buru berdiri. Roti panggang ini membuat mereka semua emosional. Dorongan dari Luo Zichuan ini adalah pengakuan terbesar bagi mereka. Saya akan mengangkat cangkir ketiga ini untuk memberi selamat kepada keluarga Luo atas teman barunya. Mulai hari ini dan seterusnya, masalah Long Chen adalah masalah keluarga Luo. Luo Zichuan sekali lagi mengangkat cangkirnya. Melihat ini, Qin Feng, Bai Xiaole, Su Zixiong, dan Long Chen buru-buru minum. Piala ini untuk mereka. Setelah tiga minuman itu, Luo Zichuan menoleh ke Luo Chang Wu dan menepuk bundaknya. Keluarga Luo telah bergantung padamu dan Chang Wen selama ini. Anda telah melakukannya dengan sangat baik. Saya sangat puas. Luo Chang Wu kewalahan. Ini adalah pertama kalinya ayahnya memperlakukannya begitu dekat. Dia buru-buru berkata, ini semua berkat bimbingan kepala keluarga. Kakak laki-laki saya dan saya hanya memberikan sedikit kontribusi. Keluarga Luo tidak terlalu menonjol akhir-akhir ini. Aku tidak bisa menerima pujianmu. Setiap orang memiliki gaya yang berbeda dalam mengatur sebuah keluarga. Saya menghususkan diri dalam serangan, bukan pertahanan. Di dunia yang kacau, saya akan membimbing keluarga menuju kemenangan. Tapi di dunia yang damai, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian berdua telah melakukannya dengan sangat baik di mataku, kata Luo Zichuan. Terima kasih banyak atas pujianmu, ayah. Luo Chang Wu sangat emosional. Ini adalah pertama kalinya dia memanggilnya ayah, bukan kepala keluarga. Luo Zichuan mengangguk. Aku akan melakukan perjalanan untuk menyelesaikan dendamku bertahun-tahun yang lalu. Saya akan menyerahkan keluarga kepada anda berdua. Petik 2. Luo Chang Wu terkejut karena kebahagiaannya. Kau akan keluar. Tapi sekarang, semua ahli keluarga Luo melompat kaget. Laut iblis sangat hidup selama ini. Mereka mungkin meluncurkan serangan yang sangat kuat setiap saat. Selain itu, keluarga Chu juga membuat beberapa gerakan. Sekarang keluarga Luo dikelilingi oleh musuh. Sebagai pilar mental keluarga Luo, jika Luo Zichuan pergi pada saat kritis ini, tidak ada yang akan percaya diri. Saya sedang bersiap untuk menunggu masalah ini diselesaikan sebelum pergi, tetapi saya merasa itu tidak perlu. Aku harus segera menyelesaikan masalah itu. Semakin lama berlarut-larut, akan semakin buruk. Keluarga Luo akan diserahkan kepada anda untuk saat ini, kata Luo Zichuan, memandang Luo Chang Wu dan Long Chen. Dia tersenyum lalu menghilang dari pandangan. Begitu Luo Zichuan pergi, Long Chen melihat bahwa ekspresi semua ahli keluarga Luo menjadi serius. Apakah kepala keluarga mengatakan sesuatu padamu tentang ini? Luo Chang Wu menoleh ke Long Chen. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kepala keluarga tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Luo Zichuan benar-benar keberadaan yang tidak bisa dipahami. Pergi begitu saja tanpa peringatan atau penjelasan. Dia sangat misterius dengan urusannya. Long Chen memiliki banyak pertanyaan, tetapi dia benar-benar tidak dapat melihat melalui kakeknya ini. Perjamuan itu langsung menjadi tegang. Selain Su Zichiong dan Bai Xiaole, tidak ada yang berminat untuk makan dan minum. Setelah perjamuan, Long Chen menyuruh Luo Zui untuk membawa Qin Feng, Bai Xiaole, dan Su Zichiong ke tangga surgawi mengasah. Dia juga memberitahu Qin Feng bahwa dia harus membawa mereka berdua ke bintang ke-90. Itu adalah misinya. Setelah mempercayakan itu kepada Qin Feng, Long Chen ingin melihat Luo Chang Wu, hanya untuk menemukan bahwa Laut Iblis sekali lagi menyerang, menyebabkan Luo Chang Wu kembali memimpin. Setelah itu, Long Chen mengambil formasi transportasi kembali ke Laut Iblis dan menemukan bahwa ada banjir Iblis Laut yang menyerbu ke pantai. Tapi serangan ini tidak sekuat saat dia di sini terakhir kali. Pertahanan bertahan dengan mudah. Long Chen datang ke Menara Komandan. Berdiri bahu-membahu dengan Luo Chang Wu, mereka berdua menatap Lautan Iblis yang tak berujung. Luo Chang Wu menghela nafas, Aku tidak tahu apakah ayahku bisa kembali kali ini. Apa? Long Chen terkejut. Ayah hanya membawa Valet Ferren. Dia meninggalkan sarungnya untuk terus mempertahankan keberuntungan karma keluarga Luo. Jadi, kali ini, suara Luo Chang Wu sedikit bergetar. Long Chen merasa kedinginan. Dia tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Bab 3226 Rahasia Darah Valet Pedang Valet Ferren yang berharga cocok dengan sarungnya. Mereka satu set dan saling melengkapi, jadi mereka harus bersama untuk melepaskan kekuatan terbesar mereka. Namun, Luo Zichuan hanya membawa pedang, bukan sarungnya. Itu membuat Luo Chang Wu merasa tidak nyaman. Luo Zichuan sebelumnya memberitahu dia dan kakak laki-lakinya bahwa sarung Valet Ferren memiliki ajaran hidup dari sabar daunnya. Jika sesuatu terjadi padanya, ajaran itu harus diteruskan ke generasi mendatang. Mendengar itu, Long Chen terkejut. Kemana kepala keluarga pergi? Luo Chang Wu menggelengkan kepalanya. Ayah tidak pernah memberitahu kami apa yang dia lakukan. Tapi jika tebakanku benar, dia telah pergi ke tempat itu. Di mana? Menekan Long Chen. Luo Chang Wu ragu-ragu. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, Ayah memang mengatakan bahwa kamu bisa dipercaya. Keluarga Luo tidak perlu menyimpan rahasia apapun dari Anda. Baik, saya akan memberitahu Anda. Ini berhubungan dengan rahasia keluarga Luo. Luo Chang Wu memberitahu Long Chen sebuah kisah yang membuat jantungnya berdebar. Keluarga Luo awalnya adalah Ras Darah Valet yang agung dan terkenal di zaman kuno, sebuah eksistensi yang setara dengan Ras Jiuli dan Mata Surgawi. Sebelum setiap kepala keluarga meninggal, mereka akan selalu mengirimkan rahasia yang dirahasiakan dari orang lain. Rahasia itu adalah bahwa keluarga Luo tidak lebih dari cabang kecil yang lemah dari Ras Darah Valet. Ras Darah Valet sejati terjebak di zona bahaya. Tetapi sebelum terjebak, mereka berhasil mengirim sekelompok kecil orang-orang mereka dengan garis keturunan berkualitas rendah. Setelah itu, orang-orang itu akhirnya tersebar di seluruh dunia abadi. Banyak orang di dunia abadi memiliki jejak garis keturunan Ras Darah Valet. Namun, seiring waktu, jejak itu telah diencarkan hingga bisa dianggap tidak ada. Dengan demikian, orang-orang dari Ras Darah Valet yang telah dikirim diam-diam bergabung dengan seluruh dunia abadi. Adapun keluarga Luo, itu dimulai dengan salah satu dari orang-orang itu. Selama jutaan tahun, mereka memiliki satu misi, yaitu menyelamatkan Ras Darah Valet yang terjebak di zona bahaya. Inti dari menyelamatkan mereka adalah mengembalikan darah ungu leluhur mereka. Menurut Luo Zichuan, Luo Ning Suang adalah satu-satunya harapan mereka untuk menyelamatkan Ras Darah Valet. Namun, Luo Ning Suang memberontak terhadap ini, diam-diam pergi ke pesawat yang lebih rendah dan memiliki anak di sana. Itulah mengapa Luo Zichuan sangat marah sehingga dia memenjarakannya. Ini semua adalah rahasia keluarga Luo. Satu-satunya yang tahu tentang mereka adalah Luo Zichuan, Luo Chang Wu, dan Luo Chang Wen. Sekarang ada orang keempat yang mengetahuinya. Alasan mengapa Luo Chang Wu memberitahu Long Chen hal-hal ini adalah karena dia merasa bahwa karena ayahnya telah mengangkat Long Chen ke posisi yang paling dapat dipercaya. Pasti ada makna yang lebih dalam. Jadi sementara dia ragu-ragu, dia masih memberitahunya. Mendengar ini, Long Chen mengerti mengapa Luo Zichuan memiliki keinginan untuk membunuhnya. Ini benar-benar terkait dengan hal-hal penting. Luo Ning Suang adalah satu-satunya harapan keluarga Luo. Sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang timbul dari banyak faktor, untayan karma terbentuk dan terikat. Luo Zichuan akan berhasil dalam misi yang telah dipercayakan kepada keluarga Luo selama jutaan tahun, hanya karena kekeras kepalaan seorang wanita lajang untuk menghancurkan semua upaya itu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Long Chen benar-benar membenci Luo Zichuan pada awalnya. Setelah mempelajari semua ini, dia hanya bisa tersenyum pahit. Jika dia adalah Luo Zichuan, apa yang akan dia lakukan? Saya khawatir ayah saya tidak bisa menunggu selama itu dan telah pergi ke sana. Meskipun garis keturunannya adalah yang paling murni dari keluarga Luo saat ini, dan kekuatannya tak tertandingi, dia belum mencapai titik menghidupkan kembali garis keturunan leluhur, dia juga belum membangkitkan kemampuan surgawi darah ungu. Saya takut. Senior terlalu khawatir. Seseorang sebijaksana kepala keluarga tidak akan mengorbankan tubuh yang masih berguna tanpa alasan. Keluarga mengatakan bahwa dia akan melakukan perjalanan untuk menyelesaikan dendam lamanya. Itu belum tentu mengacu pada masalah ini. Kemungkinan besar dendam pribadinya sendiri, kata Long Chen. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghibur Luo Changwu. Sebenarnya, dia juga sangat khawatir. Tetapi mengingat kebijaksanaan Luo Zichuan, Long Chen tidak benar-benar percaya bahwa dia akan melakukan hal bodoh seperti itu. Dia pasti punya alasan lain untuk pergi. Selanjutnya, baginya untuk memberitahu Luo Changwu bahwa Long Chen dapat dipercaya sejauh ini, pada dasarnya mempercayakan keluarga Luo kepadanya. Meski begitu, Long Chen masih tidak memiliki perasaan yang baik. Fakta bahwa Luo Zichuan telah mentransmisikan ajaran hidupnya kepadanya mungkin bukanlah pertanda baik. Namun, dia sudah pergi. Luo Changwu bahkan tidak tahu di mana zona bahaya tempat ras darah falet terperangkap, jadi panik dan khawatir tidak akan ada gunanya. Jika ibu saya membuat kesalahan, saya akan mengurusnya. Saya perlu menemukan Long Aotian dan melihat apakah saya dapat memulihkan darah ungu saya. Petik 2 Sama seperti Long Chen memiliki pemikiran ini, dia memiliki pemikiran lain. Jika dia memulihkan darah ungunya, apa yang akan terjadi pada darah naganya? Apakah mereka akan bentrok? Long Chen merasakan sakit kepala. Masalah keluarga Luo terlalu rumit. Itu bukan sesuatu yang bisa dia pikirkan sekarang, jadi dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Untungnya, dia merasa bahwa seseorang dengan kebijaksanaan Luo Zichuan tidak akan membahayakan ibunya. Itu membuatnya merasa nyaman untuk sementara. Senior, kata Long Chen. Jangan panggil aku senior, itu akan membuat kita merasa jauh. Aku hanya sedikit lebih tua darimu. Anda bisa memanggil saya kakak, kata Luo Changwu. Apa, jika senioritasnya kacau sampai sejauh itu, bukankah ibunya akan memukulinya? Long Chen buru-buru berkata, Aku merasa paman bela diri adalah yang terbaik. Sebenarnya, Long Chen harus memanggilnya paman. Tapi setidaknya dengan cara ini, senioritas tidak berantakan. Paman bela diri, karena kepala keluarga mempercayaiku sejauh ini, aku harus memperlakukan keluarga Luo sebagai keluargaku sendiri. Jadi mari kita bicara terus terang. Saya ingin tahu persis seberapa kuat keluarga Luo, kata Long Chen. Luo Changwu berkata, Saya malu mengatakannya, tetapi keluarga Luo kami selalu bergantung pada ayah. Dia adalah satu-satunya Raja Abadi. Termasuk saya dan kakak laki-laki saya, ada sebelas dewa surgawi puncak dengan garis keturunan primal yang terbangun. Tetapi bahkan setelah bertahun-tahun, tidak seorang pun dari kita yang dapat mengambil langkah terakhir. Jika saudari junior hadir, dengan bakatnya, dia pasti sudah lama mencapai alam Raja Abadi. Dengan dua Raja Abadi, ayah mungkin tidak akan begitu sulit. Luo Changwu merasa malu. Dia dan saudaranya ingin berbagi beban ayahnya dan melangkah ke alam Raja Abadi. Sayangnya, penghalang ke alam itu seperti jurang surgawi yang dengan kuat menghalangi mereka, tidak memungkinkan mereka untuk melihat harapan untuk melintasinya. Keluarga Luo memiliki 11 primal divine lord, 500 divine lord biasa, dan 46 four peak primal. Sebenarnya, fondasi itu sangat kuat. Orang luar tidak menyadari berapa banyak primal yang mereka miliki. Di dunia luar, keluarga Luo tidak memiliki primal divine lord dan hanya memiliki enam four peak primal seperti Luo Sui dan Luo King. Sisanya disembunyikan. Namun, empat primal puncak di domen pembengkakan surgawi mengalami kesulitan besar mempertahankan garis keturunan primal mereka saat menyerang alam dewa surgawi. Hanya sedikit yang beruntung bisa mempertahankan garis keturunan utama mereka. Adapun Luo Changwu dan Luo Changwen, alasan mereka dapat mempertahankan garis keturunan utama mereka adalah karena Luo Zichuan telah melindungi mereka. Dikatakan bahwa Luo Zichuan telah membayar cukup mahal untuk itu. Paman bela diri, pilih 600 murid elit. Saya akan membantu mereka membangunkan garis keturunan asli mereka, kata Long Chen. Apa? Luo Changwu melompat kaget. Dia tidak berani mempercayai telinganya. Bab 3227 Panah Surgawi Yayasan Kayu Paman bela diri, kepala keluarga telah menunjukkan kebaikannya kepada aku. Saya secara alami harus membalasnya. Saya memiliki metode untuk mi garis keturunan manusia, tetapi Anda harus merahasiakan metode ini. Di seluruh dunia abadi, Anda adalah satu-satunya yang mengetahui rahasia ini, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Ibunya telah menyebabkan keluarga Luo kehilangan kesempatan yang telah mereka tunggu selama jutaan tahun. Juga, Luo Zichuan sekarang telah pergi, dan tidak diketahui apakah dia akan kembali atau tidak. Oleh karena itu, Long Chen merasa seperti dia dan ibunya berhutang pada keluarga Luo. Jika dia ingin membayar mereka, maka dia memiliki lebih dari 600 buah dao surgawi. Dia siap untuk membuat 600 primal untuk keluarga Luo. Mendengar ini, bahkan seseorang seperti Luo Chang Wu terguncang. Teknik untuk mengaktifkan garis keturunan utama seseorang. Kemampuan menantang surga macam apa itu. Melihat betapa seriusnya Long Chen, dia tahu bahwa ini adalah rahasia mutlak. Jika seluruh dunia abadi mengetahui hal ini, tidak akan ada jalan keluar dari kematiannya. Saya mengerti. Paling-paling, saya akan menceritakan masalah ini kepada kakak laki-laki saya. Tidak akan ada masalah dengan kerahasiaannya, janji Luo Chang Wu. Long Chen menganggup dan mengeluarkan 600 buah surgawi dao. Dia kemudian memberikannya kepada Luo Chang Wu. Paman bela diri, aku akan meninggalkanmu untuk memilih orang-orang. Yang penting bukanlah bakat tetapi kemauan dan ketekunan yang kuat. Luo Chang Wu menerima buah itu dengan tidak percaya. Dia merasa seperti sedang bermimpi, tidak bisa membayangkan bagaimana buah ini bisa menciptakan primal. Long Chen meminta Luo Chang Wu menangani berbagai hal, sementara dia mengambil alih menara komandan. Luo Chang Wu tidak sepenuhnya nyaman, jadi dia mengirim Grand Elder untuk membantu Long Chen. Dengan hadirnya Grand Elder, Long Chen memilih untuk duduk di samping dan bermeditasi. Dia ingin dengan hati-hati memahami ajaran yang telah ditransmisikan Luo Zichuan kepadanya. Sabar dao Luo Zichuan tampak kacau dan kacau. Kadang-kadang, pukulan datang dalam satu gaya, dan kemudian pukulan lain datang dengan gaya yang berbeda. Sebenarnya, semua gaya itu telah lama dilatih sampai tertanam dalam dirinya. Dengan menggunakan metode ini, dia menunjukkan kepada Long Chen betapa pentingnya memiliki banyak teknik. Semua teknik memiliki kekurangannya masing-masing. Tetapi poin pentingnya adalah apakah lawan Anda bisa memahami kekurangan itu atau tidak. Selama bertahun-tahun, Long Chen selalu mengikuti gaya bebas. Dia hanya bertarung sesuka hatinya, dan dia berpikir bahwa dia telah mencapai level teratas di dunia ini. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia masih ragu-ragu di luar pintu ke alam ini. Dia seperti seseorang yang tidak mengerti sedikitpun tentang Marsial Dao yang mencoba melawan orang lain. Gerakan acaknya mungkin sulit untuk diblokir oleh orang lain. Namun, ketika dia melawan seorang ahli sejati, dia menyadari betapa dia kurang. Dia harus mengambil langkah demi langkah. Jika dia benar-benar menginginkan gaya bebas tanpa bentuk, maka dia harus terlebih dahulu mempelajari banyak teknik. Tanpa memasuki alam pertama, bagaimana dia bisa melompat ke alam tanpa bentuk. Jika dia tidak bertemu dengan seorang guru ahli seperti Luo Zichuan, dia masih akan tersesat. Sekarang dia telah mematahkan biasnya untuk mempelajari teknik-teknik itu, sekarang saatnya untuk mulai mempelajarinya. Dia harus menemukan gayanya sendiri dari Saber Dao. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Keluarga Luo memimpin para ahli prefektur Ying dalam memukul mundur gelombang iblis laut. Akhirnya, laut iblis menjadi tenang sekali lagi, dan medan perang dibersihkan. Semua mayat secara alami diserahkan kepada Longchen. Pegunungan mereka kemudian dikirim ke ruang kekacauan utama. Saat ini, pohon surgawi yayasan kayu tidak lagi tumbuh lebih tinggi, tetapi semakin tebal. Dari 30 meter tebal, mereka telah tumbuh menjadi 300 meter. Setelah mencapai lebar 300 meter, Longchen menemukan bahwa kayu mereka bahkan lebih keras daripada logam. Selain itu, bobotnya tidak kalah dengan besi, dan ketangguhannya mencengangkan. Kayu dari pohon surgawi yayasan kayu sangat cocok untuk membuat tombak, busur, dan anak panah. Itu sulit dan sulit, sangat berharga. Mereka bahkan belum mencapai kedewasaan penuh tetapi sudah memiliki ketangguhan seperti itu. Itu benar-benar mengejutkan, sangat layak menjadi pohon legendaris. Longchen kemudian memotong cabang selebar lengan, dan dia membutuhkan sedikit kerja untuk mengubahnya menjadi panah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ini adalah panah surgawi alami. Panah kayu adalah panah yang paling mudah disembunyikan di dalam langit dan bumi saat mereka menembus target mereka. Mereka tidak membuat banyak suara dan lebih sulit untuk merasakan. Mereka mungkin bahkan lebih efektif daripada panah tak bersuara itu. Longchen mengeluarkan busur dan berdiri di atas menara komandan. Menghadap medan perang, dia tiba-tiba mengangkat busurnya. Dengan sekejap tali busur, panah itu menghilang dari pandangan. Panah bersiul di udara, dan hujan darah turun. Setelah itu, sosok berjubah hitam jatuh dari langit, kepalanya tertusup panah. Dia sudah mati. Seorang pembunuh dari Bloodkill Hall. Teriakan kaget terdengar. Itu adalah dewa surgawi, dan dia sudah mati. Tapi sisa-sisa kidarahnya sangat mencengangkan. Dia pasti seorang primal. Buah dao surgawi lainnya jatuh ke tanganku. Longchen tersenyum. The Wood Foundation Divine Trees benar-benar harta spiritual surga dan bumi. Menggunakannya untuk membuat panah, tanpa mata panah, panah menembus udara, diam dan tidak terlihat. Menambahkan teknik memanahnya sendiri, pembunuh bayaran yang tersembunyi di kehampaan itu bahkan tidak bisa mengeluarkan suara sebelum dibunuh. Baru saja, Longchen tiba-tiba merasakan aura samar yang sepertinya tidak ada di sana. Jika sebelumnya, bahkan jika dia bisa merasakannya, dia tidak akan bisa menentukan lokasinya. Ini adalah seorang ahli yang ahli dalam menyembunyikan dirinya. Namun, Longchen saat ini bukan lagi Longchen yang lama. Melalui pelatihan Luo Zichuan, dia bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Melalui itu, dia dengan mudah dapat memahami lokasi si pembunuh. Sebelum ini, Longchen hanya bisa menentukan lokasi si pembunuh jika si pembunuh mendekat atau menyerang. Sekarang, dengan bantuan energi surga Widao, indera keilahiannya menyatu dengan dunia. Dia bisa melihat lebih jauh dan lebih jelas. Menurut Luo Zichuan, jauh lebih sulit bagi Longchen untuk menggunakan energi surga Widao. Tapi dia secara alami memiliki indera yang tajam. Hanya dengan meminjam sedikit energi surga Widao, dia seperti harimau dengan sayap. Pembunuh yang klonnya menyamar sebagai Grand Elder telah disembunyikan terlalu jauh untuk dirasakan Longchen saat itu. Tapi sekarang, Longchen pasti bisa menemukannya. Lagipula, tidak semua orang seseram Luo Zichuan. Meskipun Longchen telah menerima pukulan selama pertarungannya melawan Luo Zichuan, itu tidak menyebabkan kepercayaan dirinya goyah. Itulah bagian yang dipuji oleh Luo Zichuan padanya. Total ada tiga, dua lainnya lari. Longchen mengisyaratkan agar semua orang tidak panik. Sebenarnya, dia hanya mencoba menakut-nakuti ketiga orang yang tidak disukai itu. Dia tidak menyangka panah acak ini benar-benar membunuh satu. Siapa yang mengira bahwa panah yang dibuat dari pohon surgawi yayasan kayu akan sangat menakutkan? Mereka melewati udara tanpa suara. Tampaknya catatan yang dia baca di akademi tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa semua catatan itu akurat. Hanya saja pohon surgawi yayasan kayu juga datang di level mereka sendiri. Hanya yang kelas rendah yang tidak bisa berbuah yang digunakan untuk membuat panah. Mereka yang bisa berbuah semuanya bermutu tinggi. Biasanya, orang tidak mau merusak bahkan bagian terkecil dari kulit kayu dari mereka, takut ini akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk bereproduksi. Siapa yang akan mengubahnya menjadi panah? Metode Longchen benar-benar membuang-buang harta alam. Jika orang lain tahu bahwa dia telah memotong cabang seukuran lengan untuk berubah menjadi panah, bukan tombak, mereka pasti akan mengutuknya sampai mati karena sangat boros. Longchen sekarang telah melihat betapa menakutkannya pohon surgawi yayasan kayu. Saat ini, mereka bahkan belum sepenuhnya dewasa. Jika mereka dibiarkan dewasa, seberapa menakutkan kayu mereka. Tampaknya seluruh tubuh mereka adalah harta karun. Longchen, itu sebenarnya benar. Ketika Longchen kembali ke keluarga Luo, Luo Changwu ada di sana. Suaranya bergetar ketika dia melihat Longchen. Bab 3228 Pedang Menunjuk ke keluarga Chu. Longchen dibawa ke dunia bawah tanah rahasia di bawah wilayah keluarga Luo. Ini adalah tempat mereka yang paling tersembunyi. Ada lapisan formasi pelindung di sini, dan ki spiritual sangat padat. Pada saat ini, Longchen melihat 600 prajurit keluarga Luo di sini, mata mereka dipenuhi dengan emosi. Beberapa dari mereka memiliki lebih banyak, beberapa dari mereka memiliki lebih sedikit, tetapi di dalam semua mata mereka, Longchen melihat jejak darah ungu. Namun, tidak ada pupil ungu. Pupil ungu adalah tanda darah ungu mereka mencapai kepadatan tertentu. Di semua generasi keluarga Luo, hanya Luo Zichuan yang membangkitkan pupil ungu, dan itu hanya karena Valet Ferren. Meski begitu, Luo Changwu sangat bersemangat. Murid-murid itu semuanya telah menjadi primal. Dia merasa seperti berada dalam mimpi. Buah ini benar-benar menantang surga. Longchen kemudian melihat Luo Bing dan Luo Ning di antara mereka. Dia melambai pada mereka. Mereka tidak menyadari bahwa buah yang mereka makan berasal dari Longchen. Luo Changwu mengklasifikasikan masalah ini sebagai rahasia tingkat tertinggi dari keluarga Luo. Kecuali Luo Bing dan Luo Ning, murid-murid lainnya akan menjadi kekuatan tersembunyi dari keluarga Luo. Mereka tidak akan diizinkan keluar dari ruang bawah tanah ini dengan enteng. Jika seluruh dunia mengetahui bahwa keluarga Luo telah menghasilkan 600 primal dalam semalam, mereka akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, Luo Changwu dan Longchen kembali ke permukaan. Namun, kegembiraan Luo Changwu belum memudar. Longchen, kamu adalah dermawan terbesar dari keluarga Luo. Kamu terlalu sopan. Akulah yang menerima kebaikan besar dari keluarga Luo, kata Longchen sambil tersenyum. Tentu saja dia berhutang pada keluarga Luo. Tanpa keluarga Luo, bagaimana dia bisa ada? Longchen melanjutkan, kepala keluarga tidak lagi hadir, dan kami dikelilingi oleh musuh. Kita tidak bisa terus seperti ini. Sedangkan untuk diriku sendiri, aku tidak bisa tinggal di keluarga Luo selamanya. Saya berharap untuk menyelesaikan masalah ini segera sehingga saya dapat kembali ke akademi. Menyelesaikannya, apa maksudmu? Tanya Luo Changwu. Maksudku, mari kita cabut keluarga Chu dari akarnya dan singkirkan mereka dari dunia ini, kata Longchen. Luo Changwu melompat kaget. Itu, itu sulit. Keluarga Chu memiliki Raja Abadi setengah langkah. Selanjutnya, mereka memuja patung Dewa Brahma. Jika mereka menggunakan energi iman itu, kekuatan ahli itu akan menyaingi Raja Abadi. Selanjutnya, keluarga Chu memiliki banyak ahli. Tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang dibesarkan secara rahasia. Mereka semua adalah pengikut Dewa Brahma dan Valendainite. Begitu mereka memanfaatkan kekuatan Dewa mereka, kekuatan mereka melonjak. Jika kita melawan mereka secara langsung, kita tidak akan mendapat keuntungan. Yang terpenting, Ayah tidak hadir. Kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka seperti itu. Jika atasan mereka mengetahui bahwa Ayah tidak lagi hadir, keluarga Luo yang dalam bahaya dihancurkan. Petik 2. Keluarga Luo dan keluarga Chu adalah musuh Bebu Yutan. Mereka semua bermimpi untuk melenyapkan yang lain. Namun, kedua belah pihak berimbang. Tanpa jaminan, tidak ada yang mau mengambil risiko menyerang yang lain. Long Chen menggelengkan kepalanya. Ini bukan solusi. Keluarga Chu pasti memiliki beberapa metode rahasia untuk menarik iblis laut-laut ke prefektur Ying. Dengan keluarga Chu juga dalam posisi untuk menyerang, keluarga Luo tidak punya pilihan selain membagi perhatian mereka. Anda berada dalam keadaan tegang konstan. Mempertahankan keadaan itu akan membuat siapapun lelah seiring waktu. Aspek lainnya adalah saat Anda memimpin para ahli prefektur Ying melawan iblis laut, meskipun Anda menang setiap saat, selalu ada beberapa kerugian. Invasi konstan seperti itu perlahan-lahan akan menggiling Anda. Tidak masalah apakah itu keluarga Luo atau kekuatan lain dari prefektur Ying. Mereka tidak akan bisa bertahan selamanya. Jika kelahiran jenius baru tidak mengikuti kerugian, orang secara alami akan menjadi gugup. Seiring berjalannya waktu, semangat mereka mulai turun. Luo Chang Wu menghela nafas. Aku juga sudah memikirkan semua itu. Tetapi tidak ada cara yang baik untuk menghadapi semua itu. Namun, sekarang kami memiliki enam ratus primal lagi. Begitu mereka tumbuh dewasa, mereka bahkan tidak perlu mencapai alam dewa surgawi. Hanya puncak alam empat puncak saja sudah cukup bagi kita untuk menginjak-injak keluarga cu. Tidak akan lama, mungkin dua atau paling lama tiga tahun. Kami telah menunggu selama bertahun-tahun, kami tidak kehilangan dua atau tiga. Long Chen tersenyum pahit. Pamannya ini persis seperti yang dikatakan Luo Zichuan. Dia fokus pada pertahanan, bukan pelanggaran. Dia selalu melakukan hal-hal dengan mantap, tanpa mengambil risiko. Paman bela diri, karakterku agak mirip dengan kepala keluarga. Dapat dikatakan bahwa dalam hidup saya, jika saya tidak menyerang, saya sedang dalam perjalanan untuk menyerang. Pertahanan bukanlah keahlianku, tapi aku memiliki hidung yang tajam untuk konflik. Tidakkah kamu merasa bahwa kenakalan keluarga cu kali ini sangat tiba-tiba? Maksud Anda? Mari kita berpikir logis. Keluarga cu mengalami kemunduran di Akademi Cakrawala Tinggi. Empat murid primal mereka dibunuh oleh saya dalam konvensi sembilan prefektur. Saya menggunakan kesusahan surgawi untuk membunuh begitu banyak ahli bloodkill hall, dan sekte yang tak terhitung jumlahnya bubar dalam semalam sebagai hasilnya. Logikanya, sekarang bukan saatnya mereka melakukan langkah seperti itu. Mereka harus diam-diam menunggu dan mengawasi. Bukankah tidak wajar bagi mereka untuk memprovokasi keluarga Luo saat ini? Sekarang kamu mengatakan ini, itu agak aneh, kata Luo Chang Wu, merasa terkejut. Long Chen melanjutkan, jadi, pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Meskipun kita tidak tahu apa itu, intuisi saya memberitahu saya bahwa semakin kita ragu, semakin banyak bahaya yang akan terjadi. Karena Anda ingin menjadi konservatif, bagaimana kalau kita meluncurkan serangan diam-diam sebagai pukulan menyelidik untuk melihat situasi sebenarnya dalam keluarga cu. Tembakan menyelidik macam apa, tanya Luo Chang Wu. Saya ingin tahu, bagaimana kekuatan Paman Wen dibandingkan dengan Anda, tanya Long Chen. Kakak sedikit lebih kuat dariku. Dikatakan bahwa dia telah menyentuh penghalang, kata Luo Chang Wu. Karena Luo Chang Wen sedikit lebih tinggi dari miliknya. Tapi hanya menyentuh penghalang tidak berarti dia bisa maju ke langkah berikutnya. Menyentuh penghalang itu setara dengan melihat jalan di depan. Namun, masih ada jurang surgawi yang menghalangi jalan itu, dan jika itu tidak bisa dilalui, pada akhirnya itu tetap tidak berarti apa-apa. Baik, ini akan memakan waktu beberapa hari bagi saya untuk memperbaiki beberapa pil obat. Setelah Anda dan puncak lainnya Primal Divine Lord dari keluarga Luo mengonsumsi pil ini, Anda semua akan memiliki kekuatan raja abadi setengah langkah, kata Long Chen. Pil obat apa yang begitu menakjubkan? Luo Chang Wu melompat kaget. Long Chen tersenyum. Kamu akan tahu ketika saatnya tiba. Jadi, bisakah kita mencobanya? Jika Anda benar-benar dapat memperbaiki pil seperti ini, kami pasti dapat mencoba menyelidiki kebenaran tentang keluarga Chu, kata Luo Chang Wu. Dia sangat tersentuh. Dia semakin terkejut ketika datang ke Long Chen. Baik, saya akan meminjam tanah berharga dari kepala keluarga untuk memurnikan pil. Itu tidak masalah, kan? Petik 2. Tentu saja, itu tidak masalah. Kemudian diputuskan. Pertama beritahu Paman Wen tentang ini, dan tunggu kabar baik saya, kata Long Chen. Setelah mengatakan ini, dia menuju ke tangga surgawi mengasah. Menatap sosoknya yang pergi, Luo Chang Wu menghela nafas dalam-dalam. Long Chen benar-benar mengejutkannya. Dia adalah anak muda yang sangat menakutkan. Untungnya, dia adalah teman keluarga Luo. Setelah ini, Long Chen tersenyum sedikit sinis. Pukulan menyelidik apa? Siapa yang punya waktu untuk bermain dengan mereka? Kami akan bermain besar. Luo Chang Wu yang menyedihkan masih tidak tahu bahwa dia telah ditipu oleh keponakannya. Di mata Long Chen, tidak ada yang namanya pukulan menyelidik. Jika dia meluncurkan serangan, itu akan mengakhiri segalanya untuk selamanya. Bab 3229 mengasah kolektif. Su Zixiong batuk darah. Dia berada di tangga ke-79 dan dikirim terbang kembali, tidak dapat mencapai langkah ke-80. Oleh karena itu, Su Zixiong jatuh dari tangga. Pada langkah ke-60, Bai Xiaole buru-buru menyingkir. Sama seperti itu, Su Zixiong dikirim terbang melewatinya, mendarat di tanah, tubuhnya hampir berubah bentuk. Bai Xiaole bergetar. Su Zixiong benar-benar kejam. Dia telah mencoba lebih dari 10 kali, hanya untuk berakhir dalam keadaan menyedihkan ini setiap saat. Tapi dia tidak pernah menyerah. Bai Xiaole kemudian mendonga untuk melihat Kin Feng di tangga ke-90. Yang terakhir tetap di posisinya untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba mengangkat kakinya ke tangga ke-91. Akibatnya, dengan gerutuan, dia dikirim terbang seperti Su Zixiong. Awalnya, Su Zixiong hanya berbaring di sana seperti anjing mati. Tetapi ketika dia mendengar suara itu, dia menggunakan semua kekuatannya untuk berguling ke samping. Kin Feng terbang tepat di sampingnya, memantul dari tanah dan menuju ke batu besar. Namun, batu itu sudah memiliki takik besar di dalamnya, jadi dia hanya meluncur melalui jalan itu alih-alih menabraknya. Melihat kondisi Su Zixiong dan Kin Feng, Bai Xiaole merinding. Ini terlalu kejam. Dia sebelumnya merasa dendam terhadap ayahnya karena pemukulan. Tapi sekarang, dia tidak lagi membenci ayahnya. Melihat Kin Feng memperlakukannya dengan lebih kejam, metode ayahnya tidak lagi tampak kejam. Su Zixiong awalnya hanya mencapai langkah ke-49. Tetapi ketika dia melihat Kin Feng mengisi seolah-olah hidupnya dipertaruhkan, dia juga terpengaruh dan mulai mencoba mengeluarkan potensinya. Dalam beberapa hari ini, Su Zixiong mulai membangunkan garis keturunan asalnya yang tertidur berkat mengasah dan usahanya sendiri. Dia menyadari bagaimana kekuatannya melonjak dengan setiap langkah dia bisa maju. Peningkatan harian ini mengejutkannya, dan dia sendiri tidak berani mempercayainya. Kamu harus istirahat. Jangan bunuh diri. Kin Feng bangkit, berlumuran darah. Wajahnya memiliki banyak luka karena menabrak tangga, tapi dia masih hidup. Tangga surgawi yang mengasah ini praktis merupakan harta yang tak ternilai. Kin Feng tidak khawatir tentang dirinya sendiri, tapi dia khawatir tentang Su Zixiong. Bagaimanapun, yang terakhir baru saja mulai membangkitkan garis keturunan aslinya. Jika dia melebih-lebihkan dirinya sendiri, dia akan melukai tubuhnya. Pergi terlalu jauh sama buruknya dengan tidak pergi cukup jauh. Kakak Feng, aku masih bisa bertahan. Anda dapat melanjutkan. Jangan biarkan aku menahanmu, kata Su Zixiong, berjuang untuk berdiri, wajahnya juga berdarah. Jangan menggunakan semua tekatmu dalam sekali jalan. Ketekunan bahkan lebih penting daripada kekuatan ledakan. Lagi pula, Anda akan memiliki banyak peluang untuk bertarung seolah-olah hidup Anda bergantung padanya. Ambil segala sesuatunya selangkah demi selangkah, desak Qin Feng. Dia kemudian mengisi tangga surgawi mengasah sekali lagi. Dengan Qin Feng sudah naik, Su Zixiong menyesuaikan kondisinya dan juga naik. Qin Feng dengan cepat mencapai posisi Bai Xiaole. Melihat ekspresi Bai Xiaole, Qin Feng tidak bisa menahan senyum. Kamu bukan seorang pembudidaya tubuh, jadi tangga surgawi yang mengasah akan lebih sulit untuk kamu panjat. Tidak perlu membandingkan dirimu dengan kami. Kami tidak memiliki bakat seperti itu, jadi kami tidak punya pilihan selain bertarung dengan nyawa kami. Tidak ada yang bisa dibandingkan di sini. Cobalah dengan tenang untuk memahami kekuatan tau surgawi, kata Qin Feng. Bai Xiaole mengangguk. Dia takut orang lain akan memandang rendah dirinya, oleh karena itu, kata-kata Qin Feng membuatnya merasa lebih baik. Tangga surgawi mengasah keluarga Luo biasanya hanya terbuka untuk murid-murid keluarga Luo. Itu digunakan untuk mengaktifkan darah ungu mereka, jadi itu memiliki persyaratan tinggi untuk tubuh fisik seseorang. Di sisi lain, tubuh fisik Bai Xiaole lemah. Baginya untuk naik sampai di sini cukup mencengangkan. Su Zixiong juga dengan cepat melewatinya, meninggalkan Bai Xiaole di tempat terakhir lagi. Mengepalkan giginya, Bai Xiaole melangkah menuju tangga berikutnya. Akibatnya, begitu kakinya mendarat di atasnya, arus kuat menghantamnya. Terkejut, Bai Xiaole mencoba menstabilkan dirinya, tetapi dia tidak bisa menghentikan tubuhnya untuk jatuh kembali. Pada saat itu, dia merasa jantungnya berhenti berdetak. Jika dia jatuh seperti mereka berdua, maka dengan tubuh fisiknya, dia akan hancur. Saat dia panik, sebuah tangan menekan bahunya, menstabilkan tubuh miring Bai Xiaole secara instan. Dia berbalik dan berteriak, Bos, orang yang datang adalah Long Chen. Long Chen tersenyum padanya, tidak buruk, Anda benar-benar mencapai level ini. Ini di luar ekspektasi saya. Mendengar pujian itu, Bai Xiaole sangat senang. Pujian Long Chen adalah kemuliaan tertinggi baginya. Namun, jangan gunakan tubuhmu untuk memanjat secara paksa. Tangga surgawi yang mengasah dipenuhi dengan kedalaman. Cobalah untuk merasakan energi spasial di sini, dan buktikan energi spasial Anda sendiri dengan tempat ini. Ini bukan kasus semakin tinggi Anda mendaki, semakin besar keuntungan Anda. Anda harus memahami pengalaman juga. Ini akan meningkatkan pemahaman Anda tentang energi spasial, kata Long Chen. Iya, Bos. Saya mengerti, kata Bai Xiaole. Long Chen mengangguk. Meskipun Bai Xiaole agak bodoh dan kekanak-kanakan, ketika dia membutuhkan tekat dan ketekunan, dia bisa mengeluarkannya. Dia tidak takut menderita kesulitan. Menggabungkan sifat ini dengan bakatnya yang bagus, dia pasti akan tumbuh menjadi orang yang cakep. Long Chen dengan cepat mencapai tangga ke-80. Su Zixiong baru saja menaiki tangga itu, dan di hadapan tekanan yang menakutkan itu, dia berlutut di tanah. Long Chen menepuk pundaknya sebagai dorongan. Orang ini sudah mulai berubah. Awal yang baik sangat penting. Hanya dalam beberapa hari, aura Su Zixiong benar-benar berubah, dan itu menunjukkan bahwa dia benar-benar memiliki tekat untuk menjadi lebih kuat. Ketika Long Chen mencapai tangga ke-91, Qin Feng baru saja berhasil menstabilkan dirinya di sana. Dia berdiri tegak. Long Chen juga bangga padanya. Setiap prajurit Dragon Blood luar biasa, Qin Feng benar-benar menemukan inti dari tangga surgawi mengasah. Dia menyerap kekuatan langit dan bumi untuk menahan tekanannya. Meskipun itu hanya jejak sekecil apapun, itulah yang memungkinkannya berdiri di sini. Harus diketahui bahwa Luo Zixuan telah mengirim Long Chen jatuh ke tangga surgawi yang mengasah berkali-kali, dan Long Chen masih seperti orang bodoh yang menerjang, dengan paksa menolak kekuatan tangga surgawi yang mengasah. Menggunakan kata-kata Luo Zixuan, tidak ada obat untuk kebodohannya. Mengajar orang untuk lebih dekat dengan tau surgawi adalah penggunaan paling penting dari tangga surgawi mengasah. Menurut alasannya, seseorang yang tidak dapat menggunakan energi surgawi dao tidak dapat mencapai puncaknya. Itu seperti sebuah danau. Jika Anda ingin menyeberanginya, Anda harus tahu cara berenang. Namun, Long Chen adalah keajaiban yang berhasil menarik nafas dalam-dalam dan berjalan melintasi dasar danau untuk mencapai pantai lainnya. Meskipun Luo Zixuan memarahinya karena bodoh, dia juga cukup terkejut dengan pencapaian itu. Long Chen adalah orang pertama dalam sejarah yang melanggar aturan itu. Namun, Qin Feng tidak memiliki kekuatan itu, jadi dia harus mencari cara untuk menyeberang dengan benar. Akibatnya, dia bisa memahami metode ini lebih cepat daripada Long Chen. Selanjutnya, dia tidak ditolak oleh tao surgawi. Itu adalah keuntungannya. Long Chen juga bisa melihat bahwa tangga ke-91 pada dasarnya adalah batas Qin Feng. Peluangnya untuk mencapai tangga 90 detik sangat rendah. Lagi pula, wilayahnya tidak cukup tinggi. Long Chen mencapai puncaknya. Gubuk batu itu masih ada di sana, tetapi Luo Zixuan telah menghilang. Untuk beberapa alasan, Long Chen merasa sedikit tersesat. Meskipun Luo Zixuan sangat ketat, dia jelas salah satu orang yang paling dia hormati. Long Chen memilah emosinya dan menjadi tenang. Setelah itu, dia mengeluarkan tungku pil dan bahan obatnya. Saat dia bersiap untuk memurnikan pil, beberapa panas datang dari mata kirinya. Setelah itu, kekosongan bergetar dan seorang gadis berjubah hitam muncul di depannya. Kakak Long Chen. Bab 3230 mempersiapkan pertempuran. Lei Linger. Long Chen hampir tidak berani mempercayai matanya ketika dia melihat gadis di depannya. Lei Linger dilahirkan dengan pakaian ungu. Namun, sekarang dia mengenakan jubah hitam, dan pupil matanya sehitam tinta, tampaknya mengandung kekuatan penghancur yang tak terbatas. Kakak, peluk. Ketika Lei Linger mengulurkan tangannya, dua lesung pipit lucu muncul di wajahnya yang mengemaskan. Melihat ini, Long Chen tertawa dan memeluknya. Lei Linger saat ini tumbuh semakin seperti manusia. Bahkan emosinya terekspresi di wajahnya. Di benua surga bela diri, meskipun Lei Linger telah mampu berubah dan dekat dengan Long Chen, dia entah bagaimana memberinya perasaan pendiam yang berbeda dari antusiasme Huo Linger. Untungnya, di dunia abadi, dia tumbuh lebih spiritual. Juga, karena Lei Linger dan Huo Linger sama-sama dibesarkan secara pribadi oleh Long Chen, Long Chen memiliki banyak sentimen dan kasih sayang untuk mereka. Kakak Long Chen, saya telah sepenuhnya menyerap energi dari petir hitam. Aku bisa membantumu mengalahkan orang jahat sekarang. Lei Linger mengangkat tinjunya dan tertawa. Long Chen menatap matanya. Ada cahaya pedang yang berkelap-kelip jauh di dalam diri mereka sekarang. Long Chen merasa kedinginan. Bahkan sekarang, Long Chen masih merasakan ketakutan terhadap pedang petir hitam itu. Lagi pula, mereka hampir membunuhnya. Sekarang Lei Linger telah menyerapnya, dia jelas merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, Long Chen merasa semangatnya terangkat. Seperti yang diharapkan, keberuntungan ditemukan dalam bahaya. Lei Linger telah berubah lagi. Dia secara alami memahami teknik petir di benua surga bela diri. Dan di sini, di dunia abadi, dia masih bisa melepaskannya. Dia juga bisa menemukan tekniknya sendiri berdasarkan kekuatannya. Karena ini masalahnya, dia akan menjadi kartu truf kuat lainnya untuk Long Chen. Yang paling menakutkan dari semuanya, dia tidak lagi perlu bergantung padanya dan sepenuhnya mampu bertarung sendiri. Saat itu, lengan Long Chen bergetar dan naga api juga melompat keluar, melingkari Lei Linger. Hei hei, jangan khawatir, kamu akan segera berubah juga. Kami kemudian dapat membantu kakak memukuli orang jahat bersama-sama. Kata Lei Linger, menghibur Huo Long. Lei Linger, lindungi aku. Kami akan memperbaiki pil. Petik 2 Dengan Lei Linger di sini, Long Chen merasa jauh lebih mantap. Dia membuka tungku pil dan mulai memurnikan bubuk obat. Ketika semua bubuk obat dituangkan ke dalam tungku, Huo Long melilit tungku pil, menyalakan runenya. Seiring waktu berlalu, tungku pil mulai bergetar, bersama dengan seluruh puncak gunung. Long Chen menekan tangannya ke tungku pil. Kekuatan spiritualnya melilitnya, menyegelnya dengan erat sampai kekuatan besar di dalamnya tidak bisa lepas. Tungku pil kemudian bergetar, seolah-olah binatang buas mencoba membebaskan diri. Ledakan. Tanah bergetar hebat. Setelah itu, Long Chen menghela nafas dan membuka tutupnya. Setumpuk fragmen yang rusak hadir di dalamnya. Aroma obat kemudian menyerang hidungnya, tetapi pil itu tidak ditemukan. Pil darah peledak tingkat ketiga harus menjadi pil raksasa agar efektif untuk dewa surgawi. Selanjutnya, itu harus mencapai tingkat pil harta karun. Setelah tidak memurnikan pil begitu lama, teknik saya berkarat. Juga, benar-benar sulit untuk memurnikan pil darah peledak raksasa. Long Chen menggelengkan kepalanya. Jika itu adalah pil darah peledak biasa, maka Long Chen tidak akan kesulitan memperbaikinya pada tingkat pil harta karun. Dengan keahliannya, satu tungku pil mungkin berakhir dengan satu atau dua pil harta karun kelas atas. Namun, mengubah sembilan pil menjadi satu pil raksasa sambil mempertahankan kualitasnya benar-benar sulit. Sejak dia memasuki dunia abadi, Long Chen jarang memurnikan pil. Itu selalu Huo Long dan Moon and Star Refining Furnace membantunya memperbaikinya. Long Chen duduk sebentar dan kemudian melanjutkan memurnikan pil. Setelah gagal tujuh kali, dia mulai merasa sedih. Ini benar-benar sulit. Long Chen berdiri dan mondar-mandir sebentar. Tiba-tiba, dia menatap gubuk batu itu. Setelah berpikir tiba-tiba, dia berjalan ke arah itu. Gubuk batu itu sangat sederhana. Selain sofa batu, tidak ada yang lain. Namun saat semakin dekat, dia melihat sebuah mural terukir di dinding. Mural tersebut menggambarkan sembilan awan bintang yang mengelilingi satu bintang raksasa. Di sekitar awan bintang ada empat sosok hitam raksasa. Tidak jelas apa mereka, tetapi mereka tampak seperti empat binatang mengerikan yang ingin melahap seluruh dunia. Muralnya sangat berantakan, hampir seperti coretan anak-anak. Namun di dalam garis-garis yang berantakan ini, misteri mendalam yang tak terhitung jumlahnya tampaknya tersembunyi. Long Chen tidak dapat memahami banyak dari kalimat itu. Dia hanya bisa melihat awan sembilan bintang, bintang raksasa, dan sosok hitam yang tidak jelas itu. Melihat lebih dekat, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada satu titik hitam di dalam awan sembilan bintang di dunia abadi. Ini tampaknya menjadi tanda tertentu. Tanda ini bukanlah sesuatu yang bisa dia baca. Namun, dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa tanda ini bukan bagian dari mural aslinya. Itu ditambahkan sesudahnya. Itu jelas berbeda dari jalur lainnya. Mungkinkah disinilah ras darah Fahlet terperangkap? Hati Long Chen bergetar. Dia merasa seperti sedang menatap sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Kediaman Luo Zichuan bukanlah tempat yang bisa dikunjungi orang lain. Hal utama adalah bahwa tidak ada orang lain yang mampu memanjat tangga surgawi yang mengasah. Kemungkinan besar, rahasia ini adalah sesuatu yang hanya diketahui Long Chen dan Luo Zichuan. Bahkan Luo Changwu dan Luo Changwen tidak mengetahuinya. Dunia abadi sangat besar, dan pengetahuan yang dia tahu seperti setetes air di lautan. Sayangnya, ada banyak buku-buku kuno di Akademi Cakrawala Tinggi yang tidak bisa dia baca tanpa mencapai alam yang cukup tinggi. Setelah melihat peta ini, Long Chen merasa dunia abadi benar-benar menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Dia benar-benar memiliki jalan yang panjang untuk dilalui. Setelah menenangkan emosinya, Long Chen meninggalkan gubuk batu dan sekali lagi mulai memurnikan pil. Setelah gagal dua kali lagi, dia akhirnya berhasil. Sebuah pil seukuran kepalan tangan bayi muncul di depan Long Chen. Cahaya mengalir di sekitarnya, dan itu berdenyut dengan energi kehidupan seolah-olah itu hidup. Saya kira itu bisa dihitung sebagai sukses. Long Chen menghela nafas dalam-dalam. Ini adalah pil harta karun raksasa tingkat 3 tingkat atas. Jika dijual, nilainya akan tak terhitung. Lei Linger beri makan dengan beberapa kekuatan petir dan keluarkan kotoran yang tersisa. Tetapi berhati-hatilah, Long Chen memberikan pil raksasa itu kepada Lei Linger. Di dunia fana, Lei Linger telah membantu Long Chen dengan menggunakan petir kesusahan pada pil yang dia sempurnakan, memberi mereka pembaptisan untuk mengubahnya menjadi pil kesusahan. Namun, di dunia abadi, hanya pil tingkat 6 ke atas yang memenuhi syarat untuk menjalani kesengsaraan. Pil tingkat ke-6 adalah untuk raja dunia yang perkasa. Dikatakan bahwa begitu sebuah pil mencapai tingkat ke-6, pil itu akan memiliki spiritualitasnya sendiri, semangatnya sendiri. Itu perlu untuk mendapatkan pengakuan surga dan bumi untuk ada di dunia. Itulah mengapa mereka perlu menjalani kesengsaraan. Namun, itu berbeda untuk Long Chen. Sekarang Lei Linger telah berubah, dia mampu menggunakan kekuatan petir untuk mengeluarkan kotoran yang tersisa dalam pil obat dan meninggalkan tanda kilat di dalamnya. Pil semacam itu pada dasarnya telah memperoleh pengakuan dari Tau Surgawi, memungkinkannya untuk melepaskan efek obat puncaknya. Terus terang, ini adalah cara untuk menipu surga. Namun, selama surga tidak mengetahuinya, itu tidak masalah. Sebelum ini, Long Chen benar-benar tidak akan berani membiarkan Lei Linger memberi makan mereka. Tapi itu berbeda sekarang. Pil bergizi tidak akan menjadi masalah baginya. Long Chen terus memperbaiki pil, dan dia gagal dua kali lagi sebelum berhasil lagi. Dia kemudian menemukan perasaan itu, berhasil dalam pemurnian tujuh kali berturut-turut. Setelah itu, dia gagal dan berhasil berturut-turut. Secara total, dia memurnikan sebelas pil raksasa kelas atas. Ini adalah untuk sebelas primal Divine Lord keluarga Luo. Setelah itu, dia memurnikan lebih dari 500 pil darah peledak biasa. Meskipun itu bukan pil raksasa, itu masih kelas harta karun. Dia kemudian menuruni gunung dan pergi menemui Luo Chang'u. Paman bela diri, bantu aku mengumpulkan beberapa orang. Saya ingin mengambil beberapa panah kayu. Petik 2 Terima kasih telah menonton!